Halo guys, jumpa lagi dengan channel dubidam.id kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai cara aktifkan developer options untuk kemudian mengaktifkan USB debugging di perangkat Android rekan semua nah disini saya memakai Samsung Galaxy J7 Prime dengan Android 7 ya namun intinya untuk mengaktifkan itu sama-sama saja yang pasti rekan perlu ke setting, support phone dan tab sebanyak 7 kali pada build number atau ya tergantung bahasa yang rekan gunakan ya atau build number kalau di bahasa Indonesia in juga angka bangunan atau gimana gitu pokoknya intinya dari situ ya saya buka ini ya, handphone Android saya ini saya belum diaktifkan developer options ya settings, terus ke bawah ini about phone ya ini pas di setting sini kita gulir ke bawah kita cari about phone ya nah yang perlu kita lakukan adalah kita nah untuk mengaktifkan developer option saya klik ke software information untuk mencari build number ini build number nya jadi intinya sama aja ya, ini saya menggunakan Android versi 7 nah untuk mengaktifkannya, nah kita klik build number sampai ada tulisan you are now a developer nah ketika sudah ada tulisan you are now a developer nanti di bawah about phone akan ada developer option nah lalu klik build number, saya klik sebanyak 7 kali nah itu tadi ada tulisan yang di bawah ya, kecepatan jadi hilang langsung intinya ini saya sudah mengaktifkan developer options nanti saya akan keluar lagi untuk memeriksa di bawah about phone, nah ini developer option sudah ada ya di bawah about phone atau opsi pengembang jika rekan menggunakan bahasa Indonesia atau juga pilihan pengembang nah ini saya klik, disini saya bisa mengaktifkan banyak hal ya salah satu diantaranya adalah om unlock dan juga USB debugging nah ini sudah dalam keadaan aktif di developer option saya bisa mengaktifkan banyak hal yaitu menonaktifkan atau mengaktifkan USB debugging saya dalam keadaan aktif USB debugging nya atau om unlock dan sebagainya jadi ini di developer option atau opsi pengembang penting jika rekan ingin transfer data atau melakukan root dan sebagainya atau urusan-urusan hacking pada pronsel Android Anda atau juga jika rekan seorang pengembang yang membuat aplikasi maka bisa menggunakan opsi pengembang ini untuk mendiagnose aplikasi Anda bagaimana jalannya dan performa dan kinerjanya dan sebagainya nah jika rekan ingin kemudian ingin mematikan developer option rekan bisa mengikuti salah satu video saya yang saya juga rekomen di bagian deskripsi oke lah terima kasih sudah menyaksikan video cara mengaktifkan developer option dan USB debugging di Android semoga bermanfaat dan jika suka video ini silahkan klik tombol like dan jika ingin mendapat pemberitahuan jika saya update video-video baru klik tombol lonceng dan jika memang ingin mendukung channel ini maka klik tombol subscribe yang berwarna merah gratis kok kata memang gratis oke sampai jumpa lagi di video-video tutorial dari Dubidam ID berikutnya di masa depan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih